Pertemuan Prabowo dengan Erick Thohir disinyalir sedang membahas tentang kemungkinan-kemungkinan Gibran batal menjadi Jawa Pres. Apakah mungkin Prabowo sedang melobby kembali Erick Thohir untuk dijadikan Jawa Pres jika Gibran gagal menjadi Jawa Pres? Datangnya dari Prabowo Subianto yang mulai panik. Dia kemudian mencoba mendekati Erick Thohir lagi. Mencoba merayu, jaga-jaga, siapa tahu Gibran nggak bisa maju. Ini semacam bentuk kepanikan dari Prabowo Subianto. Karena apa? Karena ada semacam ketakutan kalau misalkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK nanti pada tanggal 7 November kemudian menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik dari Mahkamah Konstitusi otomatis nama Gibran tidak mungkin bisa maju. Ini kan mengacu kepada orang, figur, dan kelompok-kelompok tertentu yang telampau tidak mau melepaskan kenyamanan dalam berkuasa. Terutama bagi mereka yang terus supaya mengupayakan dengan cara-cara yang tidak rasional dengan cara-cara yang tidak masuk akal untuk memaksakan kelompok dan figur tertentu yang saat ini tidak memenuhi sarat untuk bisa maju. Caranya gimana? Ya tegak lurus, Pak. Sami'na wa to'na. Udah itu aja judulnya. Dengan cara Sami'na wa to'na itulah kemudian manisnya dan indahnya kekuasaan itu bisa didapatkan. Ya kalau mau diterjemahkan sebenarnya omongan Bang Didi sederhana. Yang pengen Gibran Maju itulah yang disebut dengan penikmat gula kekuasaan yang nggak mau diputus, Pak. Mas Wali ini kan merusak pasaran berusaha cowapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak. Sekarang nakam sorry to say, Erik Thohir itu nggak ada apa-apaannya, Bos. Erik Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erik Thohir ke saya, Pak. Nyaris nggak ada, Bos. Lebih dari sempurna. 100% per break. Lebih dari sempurna. Kalau sempurna di sini, lebih di sini. Kurang di sini. Erik Thohir, jagoan dari depan itu kurang apa? Coba tunjukkan ke saya. Elektabilitasnya mantap. Kupala ditanya sampai, waduh lah, Sitratul Montaha. Itu saya sering ulang-ulang itu, Pak. Untuk posisi cowapres, per hari ini tak ada orang yang bisa mengalahkan Erik Thohir. Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran kemarin itu sudah otomatis berlaku. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena banyak pakar yang mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu nggak boleh serta-merta menerbitkan PKPU atau peraturan KPU. KPU, sesuai dengan aturan, harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan ini yang jadi polemik di internal KPU. Kenapa kok KPU tiba-tiba saja ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa konsultasi kepada DPR dan pemerintah dulu? Ada apa kok KPU buru-buru ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa merevisi peraturan KPU? Apakah memang KPU juga sudah disetting untuk meloloskan orang tertentu? Undang sesuai putusan dari Mahkamah Konstitusi inilah yang akan dipakai oleh KPU untuk merevisi peraturan terbarunya. Jadi, merevisi peraturan di dalam KPU itu harus berpatokan dengan undang-undang karena nggak sembarangan. Kalau undang-undangnya tidak diubah, ya nggak bisa direvisi lah peraturannya. Nah, akhirnya pertanyaan yang paling besar, yang paling menarik semua buat kita. Apakah Gibran akhirnya bisa gagal nyalon kalau KPU tidak bisa merevisi peraturan karena mengubah undang-undang itu juga butuh waktu yang tidak sebentar. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Prabowo panik? Mulai dekati dan rayu Erik Thohir lagi. Gegara nasib Gibran belum jelas? Hati-hati Pak Erik, kena prank lagi. Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto, menyambangi Menteri BUMN Erik Thohir di kediamannya, kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2023 siang. Erik Thohir sempat disebut-sebut bakal calon Wakil Presiden atau Cawapres Prabowo sebelum akhirnya pilihannya jatuh kepada Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan Prabowo ke kediaman Erik Thohir ini dilakukan di tengah isu Gibran terancam batal jadi Cawapres jika Majelis Kehormatan atau Mahkamah Konstitusi atau MKMK membatalkan putusan MK No. 90-PUU-XXI-2023 terkait syarat usia Cawapres-Cawapres. Hari ini, MK-MK kembali melakukan sidang dan dipastikan putusannya akan diumumkan sebelum 8 November 2023. Apa yang menyebabkan Gibran terancam batal jadi Cawapres dan seperti apa pertemuan Erik Thohir dan Prabowo siang ini? Berikutlah rangkumannya. Pelapor kasus etik Hakim Konstitusi, Denny Indrayana, membeberkan argumentasi hukum bahwa putusan Mahkamah Agung atau MK No. 90-PUU-XXI-2023 yang diduga direkayasa oleh konflik kepentingan keluarga Presiden Jokowi seharusnya tidak sah. Denny menuturkan bagaimana prosedur hukum yang dibayangkannya dapat membuat putusan 90 itu tidak sah. Pertama, jika Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat yang bersangkutan dapat dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat. Kedua, dengan komposisi Hakim berbeda tanpa Anwar Usman, maka MK menetapkan putusan 90 tidak sah, karena ikut diputus oleh Anwar yang seharusnya mengendurkan diri karena mempunyai benturan kepentingan. Ketiga, dengan komposisi Hakim yang berbeda tanpa Anwar Usman, MK memeriksa dan memutus ulang perkara nomor 90 itu. Pada sidang sebelumnya, Denny Indrayana mengatakan berdasarkan tahapan Bill Press, jadwal yang paling terkait adalah pengusulan bakal pasangan calon pengganti yang dimulai pada tanggal 29 Oktober dan berakhir pada 8 November 2023. Karena itu, dia menilai penting untuk putusan MK-MK diterbitkan sebelum batas akhir pendaftaran di tanggal 8 November 2023. Kata Denny, jika putusan MK untuk perkara nomor 90 tidak sah, karena pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka konsekuensinya, Gibran Raka Buming Raka tidak bisa ditetapkan KPU sebagai paslon Cawapres dari Capres Prabowo Subianto, sehingga Gibran bisa diganti sebagai Cawapres Prabowo. Memang di situ disebut prosedur pengganti bakal calon presiden atau wakil presiden, tapi saya kurang tahu apa itu bisa terjadi seandainya putusan MK-MK, menyebut Anwar Usman bersalah. Tapi seperti yang saya katakan, jangan terlalu berharap dulu. Saat ini harapan yang tinggi, kemungkinan besar akan berakhir dengan kekecewaan, sampai detik ini, banyak yang masih belum percaya kalau MK bisa membuat manuver yang dianggap melanggar aturan. Kalau MK bisa ugal-ugalang seperti sekarang, siapa lagi yang harus dipercaya? Kalau lembaga sekelas MK dianggap bisa disetir dan diatur, apalagi yang harus kita percaya? Dan pertemuan Prabowo dengan Erick Thohir disinyalir, sedang membahas tentang kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Dan mungkin juga Prabowo sedang melobi kembali Erick Thohir untuk dijadikan cawa pres jika Gibran gagal menjadi cawa pres. Meskipun kabarnya pertemuan itu adalah acara makan siang bersama, tapi masyarakat tidak bodoh. Prabowo saat ini memang sedang panik, makanya ia secara strategis menemui Erick Thohir. Hati-hati lho Pak Erick, jangan sampai kemakan omongannya Prabowo, nanti kena prank lagi. Prabowo memang begitu, jejak-jejak ambisi kekuasaan yang terlihat jelas selama beberapa minggu ini sudah tidak terhapus. Topeng sudah terbuka, orang-orang sudah menilai. Jadi mau bermanufur seperti apapun, ambisi Prabowo berkuasa tak akan pernah bisa terbendung, menjijikan. Banyak yang panik dengan terbongkarnya isu jabatan tiga periode, karena kalau sampai terbongkar, habislah semuanya. Ini akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, apalagi saat kubu Pak Lurah agak condong mendukung Prabowo Gibran. Kok ibu mega dikhianati? Kok partai ditinggalkan? Kok diperlakukan begini? Kok begini-begini? Mereka rakyat itu juga berpikir, kritis gitu loh. Rakyatlah nanti yang akan menghukum, rakyatlah nanti akan memponis, rakyatlah nanti yang menjadi hakimnya gitu loh. Bukan PDI-nya, bukan Megawati, bukan. Dia sudah tahu, ibu tidak setuju itu. Tetapi, kalau menurut orang-orang yang dekat dengan Jokowi, menghubungi ibu, ya mereka juga pernah mengaku ke saya, cerita ke saya, dipesankan Jokowi ngomong ke ibu, dipesankan Jokowi ngomong ke ibu, gitu loh. Ngomong apa ke ibu? Iya, itu sejak tiga periode. Jadi memang orangnya Pak Jokowi datang ke ibu, Megawati? Iya, untuk melobby. Itu melobby, itu cerita ke saya. Jadi kemudian memang ibu tolak tegas, tidak mungkin, gitu loh. Tapi apapun ceritanya itu, mau soal tiga periode atau soal apa, ada beberapa hal-hal yang dalam hal ini, ada tatanan, ada aturan, ada satu etika, ada satu kearifan, ada tatak ramahnya. Mau lagi terjebak dalam drama-drama terzolimi, yang mungkin itu akan menerpa Pedi Perjuangan, kalau betul memecat Mas Gibran. Jadi, itu yang saya lihat dari kondisi sekarang, hampir tidak ada yang meluarkan statement di media dari Pedi Perjuangan, mungkin karena menyadari bahwa drama-drama terzolimi ini tidak perlu mereka ikuti lagi. Dengan kemudian Mas Gibran sendiri maju sebagai cawapres, menurut saya ini lanjutan dari ide tiga periode, ide perpanjangan periode, dan ini hanya salah satu formula saja yang menempatkan posisi Pak Jokowi dan keluarganya ingin tetap berada dalam kekuasaan. Jadi, menurut saya... para penjilat yang sudah mulai terlihat. Mereka yang dulu menggaungkan isu tiga periode, dan sekarang mendukung politik dinasti. Memang ini menjadi polemik ya beberapa hari belakangan ini. Ketika PDI Perjuangan kemudian mengungkit kembali isu tiga periode yang sempat mengemak. Karena, para penjilat-penjilat itu kemudian pasang badan sekarang. Seperti Bahlil. Pak Bahlil yang mengatakan bahwa, itu salah saya. Itu saya yang memulai. Nah, sekarang begini Pak Bahlil. Kita, masyarakat Indonesia ini nggak bodoh. Anda itu, menggaungkan itu, itu belakangan. Anda itu menggaungkan itu belakangan. Setelah Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Zulkifli, bahkan Cak Imin, baru Anda ngomong, ini didukung oleh investor. Kenapa sekarang Anda pasang badan, kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah inisiatif saya, tidak ada tekanan atau tidak pernah disuruh oleh pihak-pihak lain. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiyaku di channel TV Jurnal. Kubu Pak Lurah Panik, Pandana Baban benarkan Jokowi Lobby Megawati soal masa jabatan presiden tiga periode? Skenario masa jabatan tiga periode ternyata pernah diajukan orang kepercayaan presiden Jokowi Toto ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Sebab Jokowi tidak pernah berbicara langsung kepada Megawati terkait permintaannya tersebut karena kemungkinan besar akan ditolak. Hal itu dikatakan politiko senior PDIP Pandana Baban melalui podcast YouTube Abraham Samad Speak Up yang dilihat kantor berita politik RM Mall, Rabu 1 November. Namun karena Megawati taat konstitusi, sambung pandang permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode itu ditolak Putri Bung Karno tersebut. Melihat pengakuan Pandana Baban, tentu kubu Pak Lurah semakin kelojotan karena semakin mendekati tahun pemilu, borok kubu Pak Lurah semakin kebongkar. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP, PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyebutkan persoalan presiden Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan gubernur TKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.